Mereka yang di lapangan ini saya tahu tuh jaksa-jaksa yang sangat baik Yang punya kribilitas tinggi dan sangat hebat Tetapi mereka hanya ditugasi untuk membacakan apa yang disepakati Di tingkat pimpinan jaksa agung Ada yang sesungguhkan ada yang menenangkan temannya Artinya jaksa-jaksa itu tidak ikhlas dia Membacakan surat tuntutan itu karena hati nurani mereka Bertentangan dengan apa yang mereka baca Sehingga mereka bergetar sesungguhkan mengeluarkan armata Seperti putus asa tetapi karena kerasnya relasi kuasa Mereka tidak bisa memberontak terhadap surat tuntutan itu Terima kasih